Oke guys, hari ini kita mau ngatasi kelistrikan pada motor Supa 125 yang karbu ya Ngetek singgirkan dulu Dia punya kendala di stutter Pencet shutter, kedip Pencet shutter lagi, kedip lagi Kayak gini seterusnya Padahal Akinya baru Akinya baru ini guys loh Baru saya pasang tadi Jangan macem-macem ya Sekarang kita tes menggunakan lampu Lampu tester biasa Tuh, nyala terang Nyalakan kontak Pencet shutter Tuh, di pencet shutter dia nggak kedip Ya, berarti akhirnya sehat Ini mungkin ada masalah di penyaluran Mungkin di sekring atau kabel atau kabel masa yang kurang kencang Oh ya Ini saya pencet stutter Lampunya nggak kedip Tapi speedometer tetap ketip-ketip Kita lanjut cek bagian si kering Walah, si keringnya lenyot Ternyata disini si keringnya meleleh bro Ayo, kita cabut Kita coba ganti yang baru Mungkin karena si keringnya kurang connect ya Kita ganti Warna merah 10 ampere Karena ini juga harusnya itu 10 Ini kok dikasih 15 semua Oke Kita coba Aduh, kunci Nyalakan Eh, nyala Tapi dinamonnya ngelos Oh ya Ini tadi dinamonnya Bunyi cetak-cetak Kasar banget Kemudian saya bongkar Saya buka Ternyata Mahlenya itu terlepas Nah, ini sudah bisa muter Nggak bunyi cetak-cetak Ini malah muternya kebalik Ini yang harusnya muter ke belakang Ini malah muternya ke depan Kita bongkar lagi Kita perbaiki ya Kita puter magnetnya Biar bisa muter Kembali lagi muternya Muternya kebalik Ini dibuka Menggunakan kunci T7 Kunci T7 Bisa juga pakai kunci shock 7 Ini tadi mandainya lepas Kemudian saya lim Mungkin ketuker ya Antara yang kanan dan yang kiri Jadi ini dinamonnya muternya kebalik Kalau dinamonnya muternya kebalik Bahannya nggak mau nyangkut Dan akhirnya Stutternya ngelos Cuma bunyi Neng-ngeng Kayak gitu Mesin tidak mau muter Karena ini kan posisinya sudah dilim Kenceng Dan tidak bisa dilepas lagi Jadi kita bikin coakan lagi Di sebelah sini Ini tadinya coakannya kotak Tapi karena saya ngelimnya kurang geser Akhirnya Dilebarkan sedikit Biar bisa muter-muter Nah ini ternyata memang Harusnya yang semangat ini Di sebelah sini Semangat ini di sebelah sini Ini ketuker Karena tidak ditandai tadi ya Jadi kita coak lagi Nanti biar posisinya kan seperti ini Kalau tadi kan seperti ini Coaknya Nah nanti kita pasang posisinya seperti ini Coaknya ada di posisi bawah Ini kan ada pentol Jadi nanti coaknya ada di sini Jadi dua coak kanan-kiri semua Cara bikin coaknya ya pakai grenda Tinggal diluluskan aja seperti ini Posisi di sini Nah kurang lebih di sini ya Di sini kita bikin coak dulu Nah ini coak yang baru Ini yang lama Kita pasang di pentil sini ya Kita dimana itu lepas Setiap di pencetsata itu bunyi cetak Cetak kayak gitu Muter-muter cuma Cetak nge-cetak nge-cetak nge-gitu Juga saat mesin mati itu Mesinnya mati langsung bunyi Klak kayak gitu Bunyinya keras lah Kita paskan Ini Karena ini Karena ini sudah diputer Jadi ini tandanya Sama sini ya Yang bagian tengah ini Tidak ada tandanya Karena tandanya ada di belakang sini Satu, dua Ini tandanya Kita pasang lagi Kita pasang lagi Pastikan Muter-muter lancar Ngenteng Dan tidak bunyi cetak-cetak Tadi pas diputer kayak gini Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Pasang lagi Oke, udah kenceng Kita coba Lo malah gak mau Wow, dinamone error Bentar Coolposternya habis gas Kita ganti sekalian Ya, hampir copot Bentar lagi lepas Ini yang setengah Udah pada lepas Kabelnya Bentar lagi Nah, ini Yang ini Kita ganti sekalian Ini yang baru Tebelnya Semeter Oke, kita pasang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kita Kita pindah Ke sini Nanti masangnya Tetap ke sini Masih bisa sampai Terima kasih Ini yang baru Fokus Ya, ini patah Kita pasang ke disini Caranya Sama kayak Masang Coolposter Biasanya Cuma ini kan Nekuk Ini Agak sedikit Dimiringin Nah, segini kurang lebih Baru kita pasang Bautnya lagi Kering Dan dikasih Pelumas disini Ya, pakai gemuk Atau fat Biar nanti Kalau misalnya Kita bongkar lagi Dia itu Tidak macet Biasanya macet itu Karena Saking lama Dan kering Akhirnya Dia itu Macet Kita pasang Di lubang Satunya Nah, tadi sebelumnya Disini Ini patah Dan ini Nanti gak usah dibaut Gapapa Gak mungkin Terlepas Tengkan Kita kencangan Ya Kita Tahan Biar gak ikut Mutat Nah, udah kencang Tuh Kencang Kita pasang Disini Ini Masih bisa Sampai Kita pasang Lalu Dan Ini sudah Masuk Ini yang Negatif Ini Masih aman Nyampe Dan Tidak Nyenggol Ini Tidak Nyenggol Disini Tidak Nyenggol Ke Anu Angkernya Dan Kabelnya Juga Renggah Gak Nyenggol Dan Ini yang Positif Coba Kita Goyang Goyang Oke Digoyang Goyang Dia Macet Yang Gak Gancat Oke Kita Pasang Tutup Lagi Ini kunci T7 7 Mili Kalau Mau Buka Anu Apa Namanya Ini Dinamo Tarisma Atau Super 175 Harus Punya Kunci T7 Dulu Karena Ini Posisinya Dalam Gak Bisa Pakai Batang Oke Mari Kita Pasang Pastikan Ini Tertutup Ya Sama Karet Ini Takutnya Konflat Karena Ini Kan Harus Positif Harus Ditutup Karet Bukan Ada Kecoro Yang Nyinggol Kita Coba Disini Kayak Dimakannya Tikus Nanti Kita Solasi Sekalian Ini Kan Mesin Sudah Nyala Dipen Cater Bunyi Neng Cenges Kayak Gitulah Kalau Tadi Itu Pas Mesin Nyala Dipen Cater Bunyi Cetak Cetak Tapi Ada Cenges Tapi Ada Cetak Setelah Mahdanya Sudah Dilim Ternyata Kebalik Muternya Kebalik Pertama Mahdanya Lepas Kemudian Setelah Mahdanya Sudah Dipasang Lagi Ternyata Muternya Kebalik Saya Masang Mahdanya Kebalik Setelah Dibalik Lagi Ternyata Tinggal Coolposter Habis Ini Setelah Coolposter Diganti Ternyata Sudah Sembuh Jadi Masalahnya Itu Merempet Merempet Sekali Lagi Mantep Tinggal Pasang Bodi Lagi Semoga Bermanfaat Baik Semento